bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview ya ayam-ayam yang ada di kandang baru saya ya teman-teman ini peternakan saya teman-teman kecil-kecilan di rumah ya yaitu ayam kampung ya ayam kampung sama ayam bangkok ini teman-teman kalau ayam bangkok yang bagus-bagus itu saya taruh di rumah ibu saya ya teman-teman ya pas kehilang kemarin itu yang dulu saya tidak berani dulu naruh ayam bangkok disini ya soalnya rawan sekali dan di kandang saya ini sekarang saya kasih ayam kampung teman-teman kita itu harus pintar-pintar membaca peluang usaha ya teman-teman ya setelah ayam bangkok Alhamdulillah lancar ya teman-teman terus sekarang itu saya di rumah saya ini saya kasih kandang saya ini saya kasih ayam kampung ya teman-teman seperti ini biang saya ini sekarang ada 12 tadi yang dua saya mandikan ya ini saya ambil telurnya teman-teman dan Alhamdulillah lumayan bagus ya teman-teman ya ternyata usaha ayam kampung untuk diambil telurnya itu lumayan menjanjikan ya teman-teman saya setiap minggu itu saya sudah jual itu tiga kali ya satu minggu biasanya saya jual itu ada 10 butir kadang 8 kadang 8 kadang juga 9 kadang 6 juga ya teman-teman ya dan harga telur ayam kampung disini itu 2000 ya teman-teman kalau kita jual ke konsumsi langsung itu 2000 kalau ke tengkulak besar itu dia ambilnya ke kita itu 1500 ya teman-teman dan Alhamdulillah dengan jualan ayam kampung itu kita bisa menutupi biaya pakan ya teman-teman untuk biaya pakan kita ambilkan dari hasil telur ayam kampung itu ya terus kita juga menetaskan juga ya teman-teman kita tetaskan juga nanti buat apa ya generasi berikutnya ya dijual juga bisa ya umur satu minggu sampai dua minggu kalau disini itu harganya 7.000 sampai 8.000 ya per ekor ayam kampung ya plus BK nah ini pajaknya saya pakai ayam bangkok ya teman-teman pajaknya saya pakai ayam bangkok ini ada juga biang bangkok juga ada enggak 100% ayam kampung ya biang bangkok juga ada ini kan juga bangkok ini teman-teman nah ini bangkok yang kecil-kecil itu kampung ya teman-teman ya ayam kampung ya kita itu harus pintar-pintar membaca peluang usaha ya teman-teman ya di apa itu situasi sekarang ini kan lagi rame juga ya di kota-kota besar itu kita harus kreatif ya teman-teman ya harus kreatif harus bisa membaca peluang usaha di sekitar kita ya ini teman-teman di rumah saya ini sekarang saya beternak ayam kampung ya teman-teman ya ini kalau menurut saya itu lumayan menjanjikan ya teman-teman ya ayam kampung ini saya jual telurnya nanti juga saya tetaskan juga ya untuk regenerasi berikutnya nah ini biasanya itu saya jual satu minggu sekali ya teman-teman ayam kampung telurnya ayam kampung ini saya jual satu minggu sekali ya nah kayak seperti ini ya teman-teman ini nanti sudah ada yang ambil ya nanti sore sudah ada orang pesan ya perbutir itu 2000 rupiah ya teman-teman ya dengan jualan telur ayam kampung kita bisa menutupi biaya pakan ya teman-teman ya nah nanti kalau anakannya yang saya tetaskan itu saya jual pedaging ya buat pedaging umur 3 bulan setengah sampai 4 bulan ya teman-teman ya dijual umur 1 minggu sampai 2 minggu juga gak apa-apa banyak juga peminatnya ya ini masih skala kecil ya teman-teman ya di rumah saya ini saya masih merintis masih skala kecil ya mudah-mudahan dengan doa-doa teman-teman semua petenakan ayam kampung di rumah saya ini bisa berkembang dengan baik ya minta doanya ya teman-teman nah ini rencananya nanti saya kasih rencananya ya teman-teman saya kasih biang 50 ya 50 biang nanti saya kasih 50 biang kandang saya ini dan nanti saya kasih pacek 5 ya teman-teman saya kasih pacek 5 terus biangnya itu rencananya saya kasih 50 biang mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik ya teman-teman ya ini adalah ide peluang usaha jika teman-teman punya lahan ya di rumah lebih baik dimanfaatkan ya teman-teman ya daripada tidak dimanfaatkan lebih baik kita manfaatkan lahan yang tidak terpakai ya teman-teman buat peluang usaha kecil-kecilan di rumah lumayan buat tambahan ya teman-teman mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman untuk membuka peluang usaha di rumah usaha kecil-kecilan di rumah kita harus kreatif ya teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat video saya ini salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh